Itu apa? Itu apa? Oh, itu dia! Manusia toilet S malah aku lihat, Mio! Tapi kali ini, kenapa lebih banyak? Halo, teman-teman! Jumpa lagi di Dunia Wilson! Hari ini kita akan bermain game Sakura, ya! Wah, akhirnya kita pulang juga nih dari rumah nenek! Iya, Kak! Kenapa sih kita harus nganterin barang ke rumah nenek malah-malah begini? Hah, gara-gara Kak Sakura, nih! Aduh, Kak! Aku lapar banget, Kak! Gimana kalau kita singgah pergi ke tempatnya Siusi Bar? Ah, ya sudah, ya sudah! Ayo, ayo! Hah, masih buka nggak ya, Pak Ipe? Wah, itu dia, Kak! Itu dia, Kak! Iya, iya, Mio! Eh, tapi sepertinya sudah tutup! Iya, sudah sepi! Aduh, padahal Mio sedang lapar sekali! Ya sudah deh, kita pulang aja! Kita pulang aja! Mana tahu nanti kita di rumah, kita masak Indomie goreng saja, Mio! Ya sudah lah, Kak! Tapi Kakak yang masak ya, Kak? Yade-yade, Mio! Nah, kita lihat sini saja deh, biar jalan pintas pergi ke rumah kita! Eh, eh, eh! Eh, eh! Kakak, hati-hati, Kak! Ah, siapa itu? Siapa itu? Ah, ada orang di sana! Hei, minggir, minggir! Kakak, itu siapa ya, Kak? Ah, nggak tahu! Coba aku lihat dulu! Hei, minggir, minggir! Aduh... Ah, ah, ah! Ada apa, ada apa? Kenapa aku bangun di sini? Hah? Kamu kenapa sih? Iya, aduh! Aku tadi bukannya lagi tidur di rumah! Kenapa tiba-tiba aku malah jongkok dan di sini? Hah? Jangan-jangan, Pak Man! Tidur sambil berjalan, ya? Ah, aku juga nggak tahu! Wah, bagaimana ini? Apa aku tersesat, ya? Ah, lebih baik aku cepat pulang saja! Iya, Pak Man! Cepat pulang! Waduh, aneh! Kenapa Pak Man bisa tidur sambil berjalan? Iya, iya! Aku lebih baik pulang saja! Tapi aku jadi bingung nih! Aku sudah berjalan sejauh ini! Ini di mana, ya? Ah, Pak Man! Coba ikuti saja! Atau gini saja! Tanya saja dengan Pak Polisi! Mungkin Pak Polisi bisa tahu rumah Pak Man! Ya sudah, kalau begitu aku akan cari dulu kantor polisi! Aku jadi bingung ini malam yang aneh! Kalau begitu aku pergi dulu! Wah, Pak Man-nya jadi menghilang! Hah? Kakak itu siapa, Kak? Kenapa tadi aku juga lihat dia dan tiba-tiba dia menghilang? Aku juga nggak tahu, Mio! Katanya sih dia tidur sambil berjalan! Ah, jangan-jangan dia hantu, Kak! Ah, Mio! Kamu itu jangan takut-takuti aku! Waduh, kaget aku, Mio! Tadi dia tiba-tiba hilang loh, Mio! Wah, Kakak! Kita cepat-cepat pulang saja, Kak! Ada kejadian aneh-aneh saja nih, Kak! Ya, Mio! Nah, ayo-ayo! Kita sekarang pulang! Lalu istirahat! Aku sudah capek banget nih! Mudah-mudahan saja lain kali! Jangan ngantarin barang buat nenek malam-malam begini! Aku kan capek! Ya, lebih baik kita istirahat saja! Ah, akhirnya sampai di rumah! Wah, tentu saja PRku tadi siang sudah dikerjakan! Jadi sekarang aku sudah bisa tidur! Hah, tidak, 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 aku bisa tidur! Nah, tutup dulu gordennya! Kakak! Hah, ada apa lagi, Mio? Kakak, Mio kan lapar! Tolong masakan buat Mio! Mie goreng! Ah, Mio! Maunya kamu masak sendiri saja! Aduh, Kak! Mio sedang lapar! Tolonglah, Kak! Mio takut sendirian! Apalagi tadi ketemu paman yang aneh itu! Yang jalan sendiri! Ah, aku takut! Dan bisa hilang sendiri! Ah, Mio! Ya sudah, ya sudah! Aku bantu masakan! Ya, Kakak! Tolong ya, Kak! Hmm, ya sudah deh! Aku masakan! Kamu maunya mie goreng ya? Iya, Kak! Ah, aku juga mau masak deh! Masak dua! Jadi satu buatmu dan satu buat aku! Eh, kamu mau pakai telur nggak? Eh, balik, Kak! Pakai telur coplak ya, Kak! Ah, oke-oke! Aku akan masakkan! A few moments later... Wah, akhirnya! Selesai juga! Wah, mie gorengnya harum sekali! Nah, Mio, Mio! Cepat, Mio! Aku sudah selesai masak, Mio! Hah, mana sih si Mio? Dipanggil-panggil malah nggak keluar! Hei, Mio, Mio! Aku sudah masak! Hah? Rupanya Mio sudah tidur ya? Ah, Kakak! Mio tadi ngantuk! Jadi Mio tidur saja deh! Jadi gimana nih? Mie gorengnya kan sudah aku masak! Pakai telur coplak lho! Ah, Mio sudah keburu ngantuk! Ya sudah deh, Kak! Kakak saja yang makan! Hah? Mio, gimana sih? Tadi suruh masakan! Sekarang malah suruh aku makan dua-duanya! Yah, ya sudah, ya sudah! Kalau begitu aku makan saja deh! Dua-duanya! Hah, aneh Mio, Mio! Pasti gara-gara aku masaknya terlalu lama nih! Jadinya dikeburu ngantuk deh! Wah, enak-enak mie gorengnya! Hasil masakan sendiri memang enak! Hihihi! Hah, nyam-nyam-nyam! Wah, aku sudah kenyang nih! Sekarang waktunya aku tidur! Ah, aduh, aduh! Kenapa perutku tiba-tiba mules ya? Aduh, gimana nih? Ah, pasti gara-gara aku makan dua piring mie goreng kebanyakan! Aduh, perutku mules-mules! Ya sudah deh, kalau begitu aku mau pergi ke toilet dulu! Ah, perutku jadi mules! Ah, lebih baik aku ke toilet dulu! Ah, mau pup dulu ya! Ah, skibidi, skibidi, put-put-put! Skibidi, skibidi, print-print! Ah, ah, apa? Ah, ke-kamu itu siapa? Skibidi, toilet! Yuta! Wah, tolong! Tolong, ada hantu! Ada hantu! Oh, ho, 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 ho! Skibidi, skibidi, print-print-print! Wah, sudah pagi nih! Wah, ah, segar sekali! Untung saja semalam aku bisa tidur padahal aku lapar! Hah, tapi kakak di mana ya? Kenapa kakak hilang? Apa pagi-pagi dia sudah keliuran? Coba Mio cari dulu! Waduh, waduh! Mio jadi kebelet! Ya sudah deh! Kalau begitu Mio mau ke toilet dulu! Hmm... Hah? Kakak? Kakak kenapa kak? Wah, kakak... Ah, ah, ah... Hantu... Hantu... Wah, kakak, apa yang terjadi? Kakak kenapa? Ah, Mio... Aku semalam ketemu hantu... Wah, kakak pingsan ya! Kakak pingsan ya! Iya, Mio... Aduh, semalam berarti aku pingsan di dalam toilet? Wah, kaget banget aku kaget! Hah, kakak, apa yang terjadi kak? Coba kakak cerita! Tunggu-tunggu! Mio panggil kak Sakura dulu! Kak Sakura! Kak Sakura! Wah, kakak Yuta! Ah, Mio ada apa Mio? Kak Yuta! Kak Yuta semalam pingsan di toilet! Apa? Wah, kenapa-kenapa? Di sini coba kita lihat keadaan kak Yuta! Waduh, tadi pagi Mio ketemukan dia di dalam toilet! Ah, iya kak Sakura! Ada apa sih Yuta? Kamu ada apa? Kenapa kamu pingsan di toilet? Begini kak Sakura! Yang seingatku semalam, begitu aku ke toilet, aku... Kenapa ya aku bertemu dengan sesuatu yang mengerikan? Itu sepertinya monster! Hah? Monster kak? Iya! Waduh, atau mungkin kakak mimpi gak kak? Enggak Mio! Aku melihatnya dengan jelas! Ah, matanya melotot! Terus giginya tajam-tajam! Aku takut sekali! Dan juga matanya botak! Hah, apa itu kak? Maling ya kak? Enggak Mio! Dia keluarnya dari dalam toilet kita! Apa? Aduh, Yuta! Mungkin kamu semalam mimpi buruk! Ah, enggak kak Sakura! Beneran! Ya sudah, ya sudah! Kalau begitu, coba kak Sakura lihat lagi! Apa masih ada gak ya? Hah? Enggak ada apa-apa kok! Wah, pasti kamu cuma mimpi! Beneran kak Sakura! Aku melihatnya dengan jelas! Hah, mungkin kamu cuma mimpi! Ya sudah, sekarang kamu cuci muka! Lalu kamu pergi ke Yumaat! Kak Sakura mau nintip beli makanan ya! Soalnya kak Sakura mau masak sarapan! Ah, iya kak Sakura! Aduh, padahal aku semalam bener-bener melihat dada monster itu Mio! Ah, kak! Sudah kak! Sudah! Yang penting sekarang kita cari makanan! Mio sudah lapar lagi! Ah, ya sudah deh! Kalau begitu aku mau pergi tukar baju dulu Mio! Ah, semua orang gak percaya! Aku bener-bener ketemu monster semalam! Wah, tapi itu monster apa ya? Kenapa ada monster yang keluar dari toilet? Ah, mana kepalanya botak lagi? Wah, ya sudah ya sudah! Aku lupakan saja! Wah, asik! Kakek bola mau trakti nanam mamam es krim? Ya, Nana! Ya, Nana! Ah, gak apa-apa! Hari ini aku lagi senang! Jadi aku mau traktir kalian! Wah, stikku juga enak sekali nih! Maunya kita ketemu Yuta ya! Jadi aku bisa traktir dia sekalian! Wah, Nana mau cari kakak Yuta? Ayo! Wah, enak sekali es krimnya! Terima kasih kakak Kek Butler! Iya, sama-sama! Hah, sekarang Nana mau pergi cari kakak Yuta dulu? Iya-iya, nanti sampaikan salamku ya! Nah, ayo kakak Atong, kakak Anto, ayo kita berangkat! Wah, Nana mau cari kakak Yuta, tapi mau cari di mana? Hah, mungkin dia sudah pergi ke kantor polisi? Wah, Nana mau ke sana? Nah, ayo Atong, Anto, kita pergi ke kantor polisi! Iya, Nana, iya Nana, ayo kita pergi! Tapi, kenapa di sana ada toilet? Hah? Ada toilet, ada toilet, wana-wani, wana-wani! Hah, bagaimana ini? Waduh! Hah? Kenapa di sini ramai sekali? Iya, tolong kami Ibu Polisi, iya! Kami semua telah berubah menjadi manusia toilet! Apa? Apa yang terjadi? Hah, semalam, kami tiba-tiba bertemu dengan toilet aneh! Di dalam toilet kami, tiba-tiba keluar sesuatu yang aneh! Eh, ada monster, kepalanya botak, mata melotak! Benarkah? Waduh, aku baru tahu ada kejadian aneh seperti ini! Kejadian aneh, kejadian aneh! Iya, kakak Atong, apa yang terjadi? Wah, kenapa orang-orang ini masuk ke dalam toilet? Oh, bagaimana ini? Kami ingin keluar dari toilet ini! Cepat bantu kami, Ibu Polisi, iya! Iya, waduh, gimana? Aduh, aku akan membantu kalian! Tapi, aku nggak tahu caranya! Apakah harus kita pecahkan toiletnya? Hah? Aneh, kenapa orang-orang di sini semuanya masuk ke dalam toilet? Iya, nih, baby Nana! Kami nggak tahu! Oh, pokoknya ada kejadian aneh semalam di toilet kami keluar monster! Wah, aneh! Aduh, Ibu Polisi, iya jadi bingung! Ya sudah, kalau begitu, Ibu Polisi akan usut kejadian ini! Hah, mungkin kita harus cari monsternya ya! Wah, ada monster! Wah, kalau begitu Nana takut? Iya, aku juga takut! Aku juga takut! Ayo kita cari kakak Yuta! Kita beritahu kakak Yuta! Ya betul, ayo kita pergi ke rumah Yuta! Ke rumah Yuta! Hah, aneh sekali, aneh sekali! Kenapa semalam di toilet kita ada monster? Ah, kakak-kakak cuma mimpi kak! Mungkin gara-gara semalam kita bertemu dengan orang yang berjalan sendiri di malam-malam itu kak! Ah, nggak mungkin, Mio! Aku jelas-jelas pergi ke toilet! Lalu, aku waktu itu mau e-e! Tapi, sekarang jadi hilang deh! Gara-gara ketemu monster itu aku terkejut! Lalu pingsan! Ah, kakak! Ada-ada saja kak! Wah, ya sudah, ya sudah! Sekarang kita pergi ke Yuma, yuk! Kakak Yuta! Kakak Yuta! 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 Ada Atung Anto! Wah, wah, rupanya ada Bibi Nana! Hei, Bibi Nana! Kalian sedang apa di sini? Kami mau beritahu kakak Yuta! Ada apa, ada apa? Di kanta polisi ada yang aneh! Hah? Ada apa, ada apa? Yaita, ada yang aneh, ada yang aneh! Ada manusia toilet! Manusia toilet! Apa? Manusia toilet? Hah? Kakak? Bukannya kakak semalam juga ketemu manusia toilet? Oh, iya, iya, betul! Semalam aku bertemu dengan monster yang keluar dari toilet! Hah, bentuknya aneh sekali! Matanya melotot, giginya tajam-tajam! Ya betul, kami juga ketemu! Tapi ini orang-orang, orang-orang! Hah? Apa orang-orang? Iya, orang-orang masuk ke dalam toilet! Dia sedang di kantor polisi, melapor! Hah? Aneh sekali! Kakak, gimana kalau kita coba ke sana, kak? Kita lihat apa yang terjadi! Tapi kak Sakura nyuruh aku belanja dulu, Mio! Ya sudah deh, kak! Kalau begitu, kita pergi ke Yumat dulu! Hmm, dari semalam jadi banyak kejadian aneh-aneh! Wah, iya, kak! Ayo, Ita, kita berangkat! Kita berangkat! Hah, bagaimana kalau kita pergi ke Yumat dulu, deh? Aku mau belanja dulu! Ya, aku ikut! Aku ikut! Oke, kalau begitu... Hah? Kita lihat, kak! Di sana kenapa ada orang yang pingsan? Apa? Ada yang pingsan? Wah, itu bukannya Pak Dodi, tetangga kita! Hah? Pak Dodi! Pak Dodi! Hah? Dia pingsan! Apa yang terjadi, ya? Hah? Lihat! Di sana juga ada... Hah? Itu dia! Wah! Ada! Ada manusia toilet! Hah? Mereka adalah orang-orang yang semalam aku temukan! Mio, Mio! Di sana dia, Mio! Apa, kak? Di situ dia! Aku sudah ketemukan monsternya! Coba kalian lihat! Mana, kak? Mana, kak? Coba lihat, kak! Oh, itu dia! Rupanya mereka di sana! Apa, Yuta? Itu, itu? Itu apa? Itu apa? Oh, itu dia! Manusia toilet yang semalam aku lihat, Mio! Tapi, kali ini kenapa lebih banyak? Wah, ada banyak orang-orang pingsan di sana, kak! Iya, Mio! Coba kita menyelundup ke sana! Apa yang terjadi? Wah, jangan sampai kelihatan! Jangan sampai kelihatan! Aku akan coba selidiki dulu! Apa yang terjadi di sini? Wah, tadi ada orang yang pingsan, si Pak Dodi! Merunduk, kak! Merunduk, kak! Iya, Mio! Wah, apa itu? Wah, ada manusia toilet! Kakak, itu mukanya Ski Bidi, kak! Apa? Ski Bidi? Ya, betul! Itu Ski Bidi! Ski Bidi! Wah, kenapa? Mukanya banyak sekali, kak! Iya, Mio! Waduh, keluar dari toilet! Monsternya ada lima! Dan di bawahnya sepertinya ada anak buahnya, ya! Betul, kak! Wah, ada orang-orang yang pingsan di sana! Apa yang mereka lakukan, ya? Coba kita lihat! Hah? Ini ada orang-orang yang pingsan! Lalu, hah? Hah? Apa itu? Wah! Iya, itu dia! Kak Ieta, itu dia manusia toiletnya! Hah? Kenapa orang itu bisa masuk ke dalam toilet? Waduh, tolong aku! Tolong aku! Aku semalam dimasukkan ke dalam toilet! Waduh, apa yang terjadi dengan kakak? Iya, aku semalam pergi ke toilet! Lalu, aku ketemu dengan manusia toilet itu! Setelah aku terbangun, aku berada di dalam toilet! Tolong aku, keluarkan aku dari toilet! Wah, kalau begitu, aku tidak bisa membantumu! Aku akan melapor ke ibu polisi, yuk! Kalian harus hati-hati! Jangan sampai kalian juga masuk ke dalam toilet seperti itu, ya! Orang-orang yang pingsan ini, semuanya akan dimasukkan ke dalam toilet! Waduh, gimana nih, kak? Ah, kalian tunggu di sini! Aku akan coba periksa! Ah, ini sepertinya ada kereta api! Wah, kereta api ini sepertinya adalah milik mereka! Ah, ada kepala toilet yang aneh! Semuanya! Ah, giginya tajam-tajam! Dan juga aneh wajahnya! Kenapa mereka bisa keluar dari toilet, ya? Coba aku masuk ke dalam kereta api ini! Hai, tolong aku! Aku terjebak di toiletku sendiri! Wah, apa yang terjadi ini? Aku mau keluar, nggak bisa nih! Ah, pantatku masuk ke dalam toilet! Iya, aku juga! Kak Natsu? Rupanya ada kak Natsu di sini! Waduh, Yuta! Rupanya itu kamu, ya! Ah, kamu harus hati-hati! Jangan sampai kamu kena tangkap, ya, Yuta! Ah, iya ya, kak Natsu! Apa yang terjadi dengan kak Natsu? Aku semalam lewat kereta api ini! Aku pikir ini adalah toilet! Toilet umum! Jadi aku pakai! Sekarang aku malah terjebak! Ya, aku juga ini! Aku nggak bisa keluar! Tolong aku! Wah, semua orang terjebak di sini! Apa yang terjadi? Baiklah, aku coba lihat lagi! Siapa lagi yang jadi korbannya? Hei, tolong kami! Yuta, rupanya itu kamu, ya! Hah? Kenapa ada banyak polisi di sini? Ya, kami semua terperangkap di dalam kereta api skibidi ini! Tolong kami! Ada banyak monster skibidi di sana! Hah? Kenapa kalian bisa terperangkap? Aku juga nggak tahu! Tiba-tiba aku masuk, lalu semua sel-sel penjara ini menggunung kami! Kakak Yuta, kita harus cepat keluar! Sebelum kita juga tertangkap! Iya, iya! Kalau begitu cepat-cepat! Kita keluar! 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 Hah? Mio! Mio! Tentu saja kami berhasil keluar lewat pintu belakang! Wah, lalu begitu kita harus menolong mereka! Skibidi, skibidi, Bob! Yes, yes! Skibidi, skibidi, pri-pri! Wah, apa itu? Kenapa dia bisa menyanyi? Iya, Yuta! Ayo kita lari! Kabur, kabur! Ah, iya! Aduh, mobilku malah ketinggalan pula! Wah, Kakak! Mobilnya kenapa malah ditinggal, Kak? Aduh, kita malah jalan kaki di sini! Hah? Habisnya kita buru-buru mau kabur, sih! Aduh! Sekarang kita harus pergi ke kantor polisi! Tapi, Yuta! Kita harus ke mana? Kita harus ke mana? Ke kantor polisi! Wah, Kakak Yuta! Di belakang itu ada siapa? Hah? Itu siapa, Kak? Kayaknya ada raksasa, ya, Kak? Hah? Mana dia, mana dia? Itu? Hah? Itu? Itu orang jahat atau orang bayi, ya, Kak? Merunduk Yuta, merunduk Yuta! Ah, iya! Coba kita lihat! Wah, itu siapa? Aku sepertinya pernah lihat itu sebelumnya! Itu siapa, ya, Mio? Aku kenal, aku kenal! Siapa-siapa? Kalian tahu nggak? Itu kameramen, kameramen! Hah? Kameramen? Oh, aku ingat, Kak! Kameramen itu adalah musuh besarnya Skibidi! Hah? Mungkin saja dia bisa mendalam kita! Benarkah? Wah, kita akan mencari dia dulu! Hei, Paman! Paman! Hah? Ada yang memanggilku? Siapa, ya? Aku tidak bisa melihat siapapun di sini! Hah? Paman, kami di bawah! Kami di bawah! Hmm, aku tidak melihat siapapun! Coba aku lihat ke bawah dulu! Wah, aku terlalu besar! Jadi aku tidak bisa melihat benda-benda kecil! Hah? Ini, Paman! Jangan menginjak kami! Oh, rupanya kalian yang memanggilku, ya! Ada apa ini? Paman! Kota Sakura tiba-tiba diserang Skibidi Toilet! Skibidi Toilet kembar lima! Apa? Skibidi Toilet kembar lima! Aku baru pernah mendengar itu! Wah, mana dia mereka? Mereka ada dalam musuh besarku! Aku bisa melawan mereka! Iya, Paman! Tolong kami! Hah? Lihat saja! Ada orang-orang yang semuanya dimasukkan ke dalam toilet! Wah, gawat ini! Kami ketakutan! Wah! Kalau begitu tidak akan aku biarkan! Mereka semua akan aku selamatkan! Tapi, di mana mereka? Mereka ada di dekat depan Iumat! Oh, baiklah! Kalau begitu aku akan ke sana sekarang! Hmm, kameramen akan beraksi! Wah, Paman! Paman! Tunggu dulu, Paman! Paman harus hati-hati ya, Paman! Jangan juga, Paman! Dimasukkan ke dalam toilet! Nanti kepala Paman pasti jadi aneh! Ah, kalian ini bercanda ya! Aku sebesar ini! Mana ada toilet yang muat denganku? Iya, Kak! Iya juga sih, Kak! Hah, baiklah! Sekarang aku akan pergi dan membantu kalian ya! Wah, aku akan membantu! Mana dia? Skibidi-skibidi toilet yang kembar lima! Wah, itu dia! Wah, rupanya benar! Ada skibidi toilet kembar lima! Skibidi-skibidi pri-pri-priat! Skibidi-skibidi pri-priat! Hei, hentikan! Apa yang kalian lakukan pada manusia-manusia? Wah, kami sedang memasukkan mereka ke dalam toilet! Iya, iya, betul! Kami akan membuat mereka juga masuk ke dalam toilet seperti kami! Hei, kalian tidak boleh begitu! Aku akan membasmi kalian! Ciat, ciat! Oh, tidak! Waduh, itu si Kak Miramen! Iya, Kak Miramen Raksasa! Wah, itu adalah musuh kita! Wah, aku akan melawan kalian! Hei, hentikan, hentikan! Jangan, jangan, jangan lawan kami! Kami masih mau di dalam toilet! Hah, aku akan keluarkan kalian ya! Wah, jangan! Hahaha, akhirnya mereka semua aku kalahkan! Nah, gigi-giginya aku juga ketanggalkan! Tidak, tidak! Kenapa kita malah bertemu dengan si Kameramen? Hahaha, semuanya aku kalahkan! Dan juga... Hei, wah, rupanya kita ditolong! Iya, betul! Kita ditolong! Nah, mana dia? Ada orang-orang lagi yang dikurung? Aku akan membebaskan kalian semua! Wah, rupanya ada polisi! Hah? Waduh, rupanya ada datang si Kameramen! Waduh, terima kasih ya, Kameramen! Tidak apa-apa! Aku hanya membantu kalian! Nah, sekarang aku sudah membantu kalian mengalahkan Ski Bidi Kembal 5 itu! Wah, keren sekali! Rupanya paman raksasa Kameramen telah mengalahkan semua Ski Bidi Kembal 5 itu! Wah, keren sekali! Aku melihat si Kameramen itu mengalahkan Ski Bidi! Iya, iya, aku juga! Nah, sekarang kalian semua sudah bebas! Wah, iya, iya! Terima kasih ya, paman Ski Bidi... Eh, bukan, paman Kameramen! Iya, paman Kameramen! Untung saja ada paman Kameramen yang melindungi kami! Ah, itu cuma... Eh, biasa saja! Wah, paman! Maunya paman selalu ada di sini! Supaya bisa melindungi kami dari Ski Bidi Toilet! Ya, tenang saja! Aku akan terus berjaga-jaga di sini! Seandainya ada Ski Bidi Toilet datang lagi, aku akan melawannya! Yeay! Akhirnya kita bisa mengalahkan Ski Bidi Toilet Kembal 5! Wah, kakak! Mudah saja kita tidak ketemukan lagi Monster Ski Bidi-nya ya, kak! Oke, teman-teman! Sampai di sini dulu video Dunia Wilson! Sampai jumpa di video berikutnya! Ingat like, subscribe, dan share video ini ya! Eh, tunggu! Tolong aku! Oh, jangan pergi dulu! Ah, paman! Paman masih tersangkut ya! Iya, aku masih tersangkut nih! Waduh, tolong aku! Iya, paman! Sampai jumpa di video selanjutnya! Dan去 paci Esop child! Sampai jumpa di video selanjutnya! Kain! Terima kasih.